PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nah, satu hal yang menarik dalam pemilu tahun depan adalah situasi geopolitik dunia yang melatar belakangi, yang juga sangat dinamis, dan mungkin bisa dibilang penuh konflik dan rivalitas. Yang ini juga dianggap bisa turut memengaruhi perkembangan di dalam negeri kita Indonesia. Dan sewaktu pemilu 2019 yang 5 tahun lalu, kita juga menyaksikan adanya gelombang populisme yang mewarnai dukungan bagi masing-masing paslon. Dan di pemilu 2024 nantinya, ada juga kekhawatiran mengenai populisme baru yang mungkin bisa menyebabkan polarisasi berbasis narasi bahwa ada kandidat tertentu yang ditunggangi oleh kekuatan asing. Sebut saja bahwa itu Amerika Serikat ataupun Tiongkok. Apalagi, kedua negara besar ini juga tengah bersaing di berbagai bidang ya. Ada empat utamanya yaitu bidang keamanan, terus teknologi, investasi, dan juga infrastruktur. Nah, rivalitas mereka ini juga memengaruhi arah hubungan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, muncul juga pertanyaan mengenai kira-kira apa saja yang harus diantisipasi oleh para pemangku kepentingan nasional kita. Terutama bagi kita, para kaum muda, calon penerus bangsa. Oke, dan sesuai tema kita hari ini, 2024 Election dan Global Geopolitical Challenges, kita ketahui bersama bahwa pemilu adalah esensi dari demokrasi ya Pak. Apalagi saat ini kita tengah melaksanakan pemilu secara serentak, mulai dari pemilihan presiden hingga sampai ke level administratif. Dan di samping itu, kita juga melihat bahwa kondisi geopolitik dunia tadi bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja, sehingga banyak juga narasi yang tengah beredar yang menyampaikan bahwa pemilu 2024 ini akan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memulai, Pak Anies waktu itu dalam sebuah kesempatan di media pernah mengungkapkan bahwa pemilu 2024 ini akan berbeda dari pemilu tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira mau apa demikian Pak? Kenapa bisa dibilang pemilu tahun depan itu paling beda dari sebelum-sebelumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Tamiya. Saya senang diundang ke acara podcast di Fakultas Ekonomi Bisnis ya di EU ini. Soalnya saya ada nostalgia di sini Mbak dulu ya. Saya pernah ngajar di program extension dulu. Tapi lama sekali ya. Tahun 96 dan sampai 98 ya. Pernah juga jadi mahasiswa S2 dulu di sini. Tapi mahasiswa gagal dulu. Tahun 98. Dulu ada program MPKP itu ya. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Saya angkatan pertama dulu dengan Pak Fahri dulu saya di sini. Cuma nggak selesai ya. Karena reformasi. Udah panggilan sejarah. Terus kita bikin partai ya. Sejak itu jadi praktisi dan nggak pernah kembali lagi ke UI. Ada panggilan ya. Saya terakhir ke UI itu tahun 2013 dulu presentasi soal. Buku saya dulu soal gelombang ketiga ya. Bersama guru-guru besar UI dulu di Salemba dan satu kali juga di sini. Saya selalu mengatakan bahwa pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu yang sangat berbeda dengan pemilu-pemilu kita sebelumnya. Terutama karena perubahan pada lanskap geopolitik global. Tidak pernah kita menyaksikan paling tidak dalam 30 tahun terakhir ini ya sejarah untuhnya Uni Soviet. Ada suasana pertarungan. Saya selalu menyebutnya konflik supremasi. Antara kekuatan-kekuatan super power global. Seperti yang terjadi dulu pada peran dingin ya. Cuma ini ada perbedaan yang fundamental dulu ya. Pada era peran dingin itu dunia tidak seterkoneksi sekarang. Kalau sekarang sehingga ketika misalnya ada perang di Ukraina misalnya. Karena efek koneksi yang disebabkan oleh globalisasi itu secara otomatis kita terpengaruh. Terpengaruh misalnya karena kita impor gandum banyak dari Rusia dan Ukraine ya. Jadi secara de facto kita mengalami dampak dari perang itu yaitu kenaikan harga-harga. Khususnya harga energi, harga minyak dan juga harga pangan ya. Jadi kita ada dalam pengaruh itu. Dan sekarang kita lihat konflik supremasi ini biasanya kalau dalam sejarah itu berlangsungnya lama ya. Dan biasanya bersifat hibrid ya. Artinya dia akan melibatkan seluruh sumber daya dan seluruh dimensi dan juga seluruh wilayah. Artinya apa? Konflik Amerika misalnya dengan China ini dan juga dengan Rusia. Atau barat dengan China dan sekutu-sekutunya, barat dan sekutu-sekutunya ini. Itu biasanya akan mengambil tempat yang luas. Artinya tidak ada wilayah dunia yang akan bebas dari zona perang ya. Sekarang kita lihat misalnya di Ukraine ya. Itu zona Eropa. Tadinya yang merupakan zona paling aman. Ya kan? Kemudian kita lihat Afrika sekarang nyala ini. Satu negara ini bisa hilang dari peta namanya Sudan ya. Tapi kalau kita lihat di Afrika Barat ini kan serial kudeta yang luar biasa tidak berhenti-berhenti ya. Dan Perancis mulai diusir dari Afrika. Artinya zona Afrika ini sekarang sudah berubah juga menjadi zona api. Nah sekarang kita lihat lagi Timur Tengah ya. Sekarang kali ini konflik, ada perang. Apalagi karena Israel kemarin sudah menyatakan ini sebagai perang. Isu Palestina ini akan menjadi faktor pemicu konflik baru lagi di kawasan. Dan saya kira cepat atau lambat ini akan sampai juga ke kawasan kita ini Indo-Pasifik ya. Khususnya dalam isu Taiwan dan isu Laut Cina Selatan ya. Saya kira negara, kalau kita lihat Amerika sudah memperkuat kembali sekutunya di Asia Timur dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Dan juga menyeret Australia ke dalam, kemudian menyeret India dalam kuat dalam aliansi baru itu. Karena Amerika tahu bahwa India dengan Cina ini juga punya rivalitas yang lain lagi. Jadi dengan kata lain bahwa kita menyaksikan satu fenomena namanya perang kawasan. Perang kawasan ini sekarang ada di hampir semua benua utama ya. Di Eropa, di Afrika, dan ini masalah waktu ini akan pindah termasuk ke Indo-Pasifik ini. Dari negara-negara Asia Tenggara dalam hubungan dengan Laut Cina Selatan, saya kira yang bisa paling cepat terseret ke dalam zona konflik itu adalah Filipina dan Vietnam. Kalau kita melihat sekarang ini dalam konteks rivalitas Amerika dengan Cina misalnya, kan ada proses relokasi pabrik-pabrik Amerika ke kawasan lain di Asia Tenggara. Tapi yang paling banyak dapat jatah kue relokasi ini Vietnam. Dan ini berarti bahwa ini cepat atau lambat Vietnam akan terseret. Tapi kita lihat lagi bahwa ada fakta pertahanan baru yang dibuat oleh Presiden baru Filipina dengan Amerika begitu dia terpilih. Dan ini menyebabkan bahwa Filipina pasti akan menjadi bagian dari konflik besar ini. Jadi setelah penguatan aliansi di Asia Timur, dan kita lihat Jepang sekarang mengangkat budget militernya luar biasa, nah ini kita melihat kawasan kita ini akan menjadi kawasan panas. Kalau kita menghubungkannya dengan pemilu, kita mesti melihat dalam beberapa lapis masalah geopolitik ini ya. Lapisan pertama itu adalah apakah kawasannya masuk dalam zona konflik atau tidak. Artinya dia menjadi medan tempur, apa namanya jadi kayak battleground ya, jadi playground dari negara-negara adidaya itu atau tidak. Sampai saat ini laut Cina Selatan ini memanas tapi belum ada konfrontasi. Tapi tahun depan, bulan Januari, Taiwan itu akan ada pemilu ya. Dan sekarang sedang ada suplai senjata besar-besaran ke Taiwan dari Amerika. Pemilu ini akan menjadi pemilih juga yang sangat menentukan, simbolik bagi Amerika dan struktural bagi Cina. Kalau misalnya presiden yang didukung oleh Amerika yang liberal ini kalah di sini, itu artinya pengaruh Amerika makin berkurang di sini. Nah itu satu, apakah kawasan kita terseret. Yang kedua, dampak secara keseluruhan dari perang ini kepada kita, misalnya secara ekonomi. Sampai sekarang, kita masih bisa mengatasi dampak ekonominya ya. Misalnya, inflasi kita itu relatif terkontrol ya. Saya kira ini hal yang kita puji dari Presiden Jokowi bahwa beliau memperhatikan betul efek perang ini. Beliau menyadari bahwa ini bisa berefek tetapi beliau mengontrol efek inflasinya. Kalau kita lihat misalnya pemilu Turki kemarin, kan itu seperti pilkada global ya. Semua global player ada di situ ikut main. Inflasinya benar-benar tidak terkontrol gitu ya. Walaupun begitu Erdogan tetap menang gitu ya. Nah di Indonesia, dalam konteks, menurut saya dalam konteks konflik supremasi global ini, sebenarnya posisi Indonesia ini masih relatif baik. Baik dalam pengertian, baik Cina maupun Amerika, tidak punya kepentingan saat ini untuk menyeret Indonesia langsung dalam konflik secara terbuka. Gitu ya. Tetapi bahwa dia menjadi bagian dari playground, itu iya. Gitu ya. Kan berbeda misalnya dalam kasus Turki misalnya, Amerika itu intervensi betul, Cina intervensi betul, Rusia intervensi betul, itu benar-benar jadi medan tempur yang sangat panas ya. Tapi di sini itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau hubungannya dengan Tewan dan Laut Cina Selatan, sebenarnya Amerika sudah melakukan membangun koalisi intinya dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan India. yang ada di frontliner, yang ada di frontline yang berhubungan dengan konflik ini secara langsung, kira-kira inilah empat negara ini. Terutama sih sebenarnya adalah Australia, Jepang, dan Korea Selatan, plus Taiwan. Nah istilahnya supporting systemnya karena menyangkut masalah logistik perang, itu adalah Vietnam dengan Filipin. Kita ada juga di wilayah perbatasan dalam soal di urusan Latuna ya, tapi relatif agak jauh sedikit ya, agak jauh sedikit dari sisi itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pada dasarnya dua negara ini berkepentingan untuk membuat pemilih Indonesia ini damai tapi siapapun capresnya itu netral. Dalam pengertian tidak terlalu pro ke salah satunya. Gitu ya. Dan saya juga melihat bahwa capres-capres kita rata-rata memberikan gestur itu ya. Gestur netral itu ya. Terutama karena kita juga mewarisi amanat konstitusi yang juga menginginkan Indonesia itu juga netral. Dan kita dulu kan pendiri dan pemimpin non-blok ya. Jadi semangat non-blok ini itu juga ada pada umumnya pada seluruh capres-capres kita. Tetapi bahwa Indonesia tidak masuk dalam baik misalnya dalam bagian dari koalisi inti yang ingin dibangun oleh Amerika itu tidak masuk di situ. gitu ya. Nah sebenarnya yang punya masalah ini adalah Indonesia sendiri. Masalah kita itu lebih banyak adalah ketika kita ingin membangun ekonomi kita kita memerlukan negara-negara itu semuanya. Nah dari sisi inilah dari sisi inilah menurut saya kepentingan geopolitik Indonesia dalam flipres yang akan datang itu sangat menentukan. Jadi siapapun yang jadi presiden nanti setelah pemilu ini dia akan mempunyai beban lebih berat memerintah dibanding memenangkan pertempuran. Artinya memenangkan pemilunya. Misalnya Pak Prabowo menang tantangan beliau atau Pak Ganjar ataupun Pak Anies yang menang misalnya tantangan mereka setelah mereka menang jauh lebih berat dibanding tantangan memenangkan pemilunya sendiri. Kenapa? Karena eskalasi konflik geopolitik setelah itu akan jauh lebih besar lagi. Jadi di tahun antara 2004 sampai dengan 2007 ini akan menjadi tahun konflik yang sangat krusial sekali itu. Nah kecuali yang menurut saya bisa tiba-tiba berpengaruh kepada pemilu kita di sini kalau ada eskalasi konflik di titik manapun ia menyebabkan kenaikan harga pangan dan harga energi yang tidak terkontrol. Kan sekarang misalnya tingkat kepuasan kepada pemerintah itu kan tinggi karena semuanya terkontrol. Tapi begitu ada situasi yang tidak terduga yang menyebabkan harga pangan dan harga energi naik dan tidak terkontrol ada inflasi besar tiba-tiba di sini itu punya efek yang besar kepada tingkat elektabilitas masing-masing calon Nah kira-kira gitu Berarti memang karena Indonesia ya tidak bisa dimungkirin lagi punya posisi yang cukup berat ya harus menengahi atau mengambil jalan tengah di antara rivalitas itu karena mau gak mau apa yang terjadi di Indonesia juga berdampak eskalasinya kan kepentingan kita di sini adalah jangan menjadikan Indonesia sebagai playground-nya negara-negara adidaya itu jangan sampai kita yang disetir ya Pak istilahnya itu tempur-tempur tapi jangan di tempat saya gitu kalau sekarang misalnya Afrika ini kan jadi medan tempur negara lain kan Rusia ada di situ Cina di situ Eropa di situ Amerika di situ nah itu maksudnya di situ jadi maksudnya kita mesti menciptakan suasana yang tidak memancing global player terlibat di sini secara langsung menarik sekali Pak kemudian mungkin untuk Mas Lofan sekarang setelah kita ketahui bahwa ternyata pemilu 2024 itu berjalan bersamaan atau di latar belakangi dengan konteks geopolitik yang seperti tadi Pak Anies sudah jelaskan menurut Mas Lofan kenapa menjadi penting bagi kami para pemilih muda ya nantinya untuk keluar terhadap isu geopolitik ini karena rasanya isu geopolitik ini seperti sering terlupakan untuk dibahas di tengah kampanye maupun sosialisasi yang dilakukan oleh para calon kontestan di pemilu nantinya ya sebenarnya ini agak disayangkan memang kalau kita melihat bahwa isu-isu hubungan internasional isu politik internasional itu seringkali jadi isu tambahan saja dalam kampanye presiden atau kampanye pemilu karena sebenarnya kalau kita lihat sejarah Indonesia sejak awal takdir geografis kita ya berada di antara dua samudera yang penting di antara dua benua ya yang kemudian menjadikannya sebagai jalur yang dilewati oleh mayoritas ya barang-barang yang diperdagangkan di seluruh dunia dan jalur energi yang penting pasti membuat seharusnya si Indonesia ini selalu berada di bawah konteks geopolitik yang penting kalau kita lihat secara historis sejak Indonesia lahir Indonesia itu sudah berada di bawah dalam konteks persaingan geopolitik jadi awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 bahkan kemerdekaan Indonesia sendiri Sukarno ditangkap oleh Belanda kenapa? salah satunya adalah karena dia menyebarkan itu tuduhan yang menyebarkan hoax yang menyebarkan kebohongan yang dibilang kebohongan apa? kebohongan kalau kata Belanda adalah bahwa akan ada perang pasifik Sukarno bilang begini dipidatonya di Jogja waktu itu dia mulai naik daun jadi salah satu tokoh nasionalis yang dominan dia mengatakan katakanlah wahai para imperialis bahwa kalau nanti jika samudera pasifik itu telah merah karena darah dan tanah di sekelilingnya berguncang oleh dinamit pada saat itulah bangsa Indonesia akan merdeka itu dia sampaikan tahun 1929 itu belum mulai Perang Dunia Kedua matra pasifik itu belum dimulai tapi karena Sukarno membaca buku-buku kaya politik salah satu yang paling berpengaruh adalah apa bukunya Karl Haushofer seorang ilmuwan geopolitik Jerman dia sudah melihat jejak-jejak masa depan itu kira-kira ini great power politics ini atau kalau dalam bahasa Pak Anies tadi adalah pertarungan supermasi itu hal yang tidak bisa kita hindarkan sebentar lagi Jepang yang sudah tumbuh menjadi armada laut terkuat ketiga di dunia yang tidak diterima di dalam sistem internasional yang dipimpin oleh Barat itu akan segera konflik begitu Eropa meledak begitu matra Eropa meledak Eropa akan memfokuskan tenaga untuk menghadapi Jerman mereka akan kekurangan tenaga di Pasifik dan itulah momen Jepang kemudian memulai menata ulang kawasan dan itu terjadi buat Belanda waktu itu itu hoax belum terjadi ini menyebarkan hoax Sukarno kemudian ditangkap tapi apa yang diramalkan oleh Sukarno bahkan persis sampai pada titik bahwa Indonesia beneran merdeka ketika kemudian terjadi konflik geopolitik itu menunjukkan bahwa nasib bangsa ini sejak sebelum lahirnya sejak masih embryo itu tertaut dengan perkembangan geopolitik jadi dia lahir karena kesempatan historis yang hanya mungkin muncul karena perubahan geopolitik ketika dia lahir dia tumbuh doktrin politik luar negerinya yang dominan politik bebas aktif juga adalah reaksi adalah pilihan adalah sesuatu yang lahir dari upaya menafigasi pertarungan geopolitik itu jadi begitu dia lahir karena persaingan geopolitik ada perubahan penataan ulang struktur internasional dia lahir langsung berhadapan dengan perang dingin dan langsung dihadapkan pada pilihan mau ikut Amerika Serikat atau mau ikut Soviet maka Hatta kemudian katakan apakah tidak mungkin bagi kita bangsa Indonesia yang punya cita-cita untuk merdeka harus memilih Amerika Serikat atau Soviet apakah tidak mungkin kita bisa memilih jalan kita sendiri gitu ya ini kemudian nanti pidato di depan komite nasional Indonesia pusat ini yang kemudian kita kenal sebagai mendayung diantara dua karang dan kemudian melahirkan apa yang kita kenal sebagai politik luar negeri bebas aktif jadi betul bahwa kita menghadapi sebuah kondisi geopolitik yang mengkhawatirkan kalau kata Marsheimer itu gathering storm ini tuh badai sedang berkumpul ini tinggal masalahnya itu bukan soal akan terjadi konflik itu kapan dan dimana mulai dari mana dan sebesar apa ini kalau yang pessimistik gitu ya walaupun nanti ada yang lebih optimistik yang dari masa liberal Nye Eckenberry akan percaya bahwa kita sudah sangat berbeda konteksnya dengan awal abad 20 sehingga kita akan bisa mengkonten konflik itu kita akan lihat mana prediksi yang benar tetapi betul bahwa ada tantangan besar dari persaingan geopolitik tadi yang tentu akan berdampak pada kondisi domestik berdampaknya tentu bukan dampak yang kecil juga gitu ya karena apa yang terjadi di dalam negeri tadi selalu berkaitan dengan konteks geopolitik globalnya tadi melalui berbagai jalur melalui jalur yang namanya ekonomi global gitu ya ketika sistem jadi sistem ekonomi global itu selalu bertautan dengan distribusi kekuatan internasional kenapa dunia misalnya mengalami integrasi ekonomi yang sangat pesat pada tahun 90an ya karena kemudian dunia memasuki struktur internasional global yang unipolar yang di dalamnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memiliki kepentingan untuk menyebarkan perdagangan bebas gitu ya melakukan ekspansi ekonomi yang ini kemudian mendorong sistem ekonomi yang liberal untuk dijadikan sebagai operating sistemnya ekonomi global tapi ketika unipolar moment itu selesai kita lihat sekarang kan Amerika Serikat yang dulu mendorong perdagangan bebas sekarang bicara soal decoupling sekarang supply chain yang global value chain global supply chain yang itu adalah konsekuensi logis dari logika liberalisme ekonomi bahwa sumber daya itu alokasinya harus ditentukan melalui mekanisme pasar mana yang paling efisien yaudah gak penting di negara mana dan seterusnya maka dibagi-bagi sesuai mana yang paling efisien tadi akan memunculkan pembagian kerja yang kompleks ya oh paling bagus memproduksi ini paling murah memproduksi ini apa di mana gitu ya yang kemudian terhubung dalam sistem ekonomi global itu sekarang mulai dilihat sebagai sumber kerentanan maka Amerika Serikat bicara soal vulnerability of supply chain dia kemudian bicara soal pentingnya resilient supply chain supaya resilient bagaimana Cina keluarin dari supply chain saya maka dia mulai decoupling dia mulai apa yang disebut sebagai friend shoring salah satu contohnya tadi soal relokasi-relokasi ekonomi yang itu kemudian berdampak juga gitu kan kalau ekonomi global terfragmentasi tentu ekonomi nasional juga akan terdampak belum kalau kemudian terjadi konflik terbuka diantara negara-negara besar itu jadi pertama saya apa ya menyatujui tadi yang disampaikan oleh Pak Anis bahwa ini momen historis yang penting dan penting untuk memahami konteks geopolitik ini tapi kedua juga sekalipun mengingatkan kita bahwa ini bukan kali pertama kita sebenarnya menghadapi kondisi yang demikian gitu ya sejak fase embryonik itu ya memang sudah takdir geografis kita berada di tempat yang strategis dan pasti akan menghadapi kondisi-kondisi semacam ini pertanyaannya kemudian adalah pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Hatta gitu ya apakah kita kemudian mampu mengelola kondisi geopolitik ini apakah kemudian kita mampu mengelolanya sebagai sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada bangsa atau justru kita terseret kalau menurut saya ada lima skenario ya skenario ini terbentuk dari dua aksis aksis vertikal adalah seberapa jauh perubahan dalam geopolitik tadi bisa dikelola apakah akan ada great power konsensus bahwa persaingan diantara negara-negara besar tadi kemudian berakhir dengan kesepakatan dengan konsensus oke sistem kita berubah tatanan internasional yang pasca perang dingin itu dibentuk oleh Amerika Serikat disesuaikan saya kasih konsesi ke Cina kamu dapat sebagian ruang manuver yang lebih luas tapi Amerika Serikat juga masih dapat peran itu kita sebut sebagai great power konsensus atau great power rivalry yang terus terjadi atau great power rivalry yang tidak bisa dikelola menjadi apa yang kita kenal sebagai hegemonic war sebagai perang hegemonic jadi spektrumnya itu dari apakah great power rivalry itu bisa dikelola menjadi konsensus apakah dia kemudian masih berlanjut sebagai fitur permanen jadi terus bersaing atau persaingan itu menjadi tidak bisa dikelola sehingga menjadi konflik terbuka lalu di sisi horizontalnya adalah dalam konteks apa tiga manifestasi persaingan global ini adalah bagaimana Indonesia apakah Indonesia sebagai negara negara Indonesia itu punya kapasitas institusional yang memadai untuk mengelola kita kalau dalam ekonomi politik internasional kita bicara soal negara yang kuat dan negara yang lemah negara kuat itu bukan negara yang bisa mukulin rakyatnya negara yang kuat adalah negara yang bisa terinsulasi dari kepentingan kepentingan subnasional sehingga dia bisa berdiri di atas kepentingan semua golongan melihat jangka panjang sehingga kepentingan nasional teridentifikasi dengan baik kalau dia jadi negara yang kuat maka dia bisa mengidentifikasi kepentingan nasional Indonesia dengan jenis seperti apa dia bisa menempatkan dan mengambil manfaat dari persaingan global tapi kalau dia adalah negara yang kapasitasnya lemah ditandai dengan apa ditandai dengan insulasi yang rendah insulasi yang rendah dari pengaruh pengaruh kepentingan domestik ditandai dengan apa ditandai dengan state capture yang parah kebijakan sedikit-sedikit berubah kebijakan terfragmentasi karena satu birokrasi melayani kepentingan subnasional tertentu birokrasi yang lain tertentu nanti satu kementerian sama kementerian lain berkelahi karena mereka melayani kepentingan yang fragmented makanya kita akan melihat skenario yang berbeda nah ini jadi lima kenapa pertama adalah ketika great power konsensus dan negaranya kuat ketika great power konsensus dan negaranya kuat kita akan melihat possibility of progress kita ya kita harus berhadapan dengan konsensus antara negara besar yang kemungkinan besar akan memberikan ruang manuver yang cukup luas bagi Indonesia dan kita tahu kemudian bagaimana memanfaatkannya dan ini skenario yang cukup baik skenario yang kedua kita negaranya weak tapi kemudian ada konsensus yang terjadi adalah entrenchment di dalam pembagian kerja internasional yang membuat kita sama-sama dimanfaatkan oleh dua kekuatan besar yang saling bersaing tadi ya kita melayani aja cuma bagi-bagi aja oke sebagian wilayah Indonesia ya menyuplai raw materials untuk Amerika sebagian menyuplai raw materials untuk Cina ada konsensi ada konsesi yang kemudian diterjemahkan di level domestik lalu skenario ketiga naik ke atas ke kuadrin atas kita weak state-nya tapi dalam kondisi great power rivalry ini zone of living dangerously vivere pericoloso yang permanen ini kira-kira seperti yang di alami Indonesia tahun 60-an negaranya weak fragmented kompetisi sangat tinggi di domestik dan kemudian menarik-narik kekuatan eksternal untuk terlibat di dalam persaingan itu nah ini kemudian yang membuat kita terjebak dalam situasi perang dingin kita sendiri kan yang mengerikan yang berujung pada pembantaian ratusan ribu sampai jutaan orang siapapun yang terbantai gitu ya tapi itu akibat negara yang lemah yang terfragmentasi dalam situasi geopolitik yang ditandai dengan rivalry dan kemudian skenario keempat ini skenario paling ideal ya bukan yang cukup baik gitu ya adalah ada great power rivalry tetapi pada saat yang bersamaan negara kita kuat jadi kita tahu kepentingannya apa sehingga kita bisa memanfaatkan rivalry itu Amerika Serikat butuh memperluas pengaruh maka dia menawarkan inisiatif tertentu China juga butuh menawarkan inisiatif tertentu kita tahu kepentingan kita apa kita manfaatkan semuanya dengan jelas dengan terukur bukan cuma karena tersedia tapi visibility setadinya jelas hitung-hitungannya jelas sehingga kita tidak terjebak dalam skema ketergantungan kita bisa mendiversifikasi ketergantungan itu gitu skenario kelima yang paling berbahaya ya perang dunia ketiga kalau itu mau kuat mau lemah ya kita tetap kena dampak tetap kena perang gitu ya semoga kalau menurut saya dari lima skenario itu yang paling memungkinkan adalah great power rivalry menjadi fitur yang relatif permanen karena konsensus rasanya susah perang juga rasanya akan merugikan semua great power itu jadi mereka akan menjaga supaya itu tidak terjadi jadi skenario tiga dan empat yang paling memungkinkan tapi pertanyaannya kemudian tinggal negara kita mau jadi negara weak atau jadi negara kuat kapabilitasnya dan itu pilihan kan ada di teman-teman ya pilihan ada di kita semua kan kita melalui prokes demokratis kita kemudian bisa mengevaluasi apakah kapasitas negara kita sekarang ini menunjukkan bahwa negara sudah cukup berdiri di atas semua golongan sudah terinsulasi dari kepentingan-kepentingan subnasional gitu sehingga kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan yang berdasarkan kepentingan jangka panjang yang dihitung dan dikalkulasi untuk kepentingan rakyat banyak atau mengalami state capture yang menunjukkan negara itu lemah ditentukan oleh segelintir elit yang kepentingan jangka pendek tapi dalam jangka panjang akan membahayakan kondisi keuangan negara misalnya dan seterusnya itu your judgment kalau Anda merasa bahwa sekarang Indonesia itu negaranya lemah ya mungkin Anda harus memilih yang mungkin membuatnya lebih kuat kalau Anda melihatnya Indonesia ini kuat on the right track gitu ya ya gaspol silahkan dilanjutkan nah tapi itu harus didasarkan pada pemahaman yang jelas bahwa pilihan Anda itu akan menentukan Indonesia itu akan jadi negara yang punya kapasitas kuat atau akan menjadi negara yang kapasitasnya lemah yang itu akan menentukan nasib kita nasib anak-anak kita nasib keluarga kita di tengah geopolitik dunia yang makin tidak pasti tadi jadi your choice matters nice sekali ya Mas Sokwan nah mungkin sekarang saya akan beralih juga ke pendapat dari Pak Anies ya setelah tadi kita memahami soal tarik-menarik antara pemilu 2024 dan juga situasi geopolitik yang sangat dinamis ya kira-kira tadi setelah mendengarkan penjelasan Mas Sokwan soal untuk menentukan negara kita weak or strong itu dari seberapa jauh pemerintah terinsulasi dari suara-suara kepentingan para pemangku kepentingan politik nasional nah menurut Pak Anies kira-kira apa yang perlu diantisipasi atau apa yang perlu diantisipkan oleh para pemangku kepentingan politik nasional ini nantinya biasanya kan dalam kajian-kajian geopolitik ya orang membuat asumsi-asumsi tentang skenario yang mungkin terjadi yang tadi disebutkan Mas Sokwan dengan sangat bagus tadi ya lima skenario ini umum kita baca di kajian-kajian biopolitik ya tapi saya punya satu bacaan yang lain bahwa biasanya ketika satu krisis itu terjadi dia punya aturannya sendiri karena dia punya aturannya sendiri makanya biasanya skenario itu tidak akan berjalan seperti yang kita bayangkan sebab dia akan menjadi output akhir dari benturan yang kita tidak pernah tahu bagaimana itu terjadi itu ya jadi kan kalau perang supremasi itu dan bersifat multidimensi wilayahnya ada di seluruh di mana-mana kalau misalnya dalam peran dingin kan barat berpikir bahwa kalau situasinya begini kita harus menunjukkan bahwa kapitalisme itu bekerja lebih bagus daripada komunisme ya kan kalau kita lihat collapse-nya Uni Soviet itu kan tidak pernah karena ada benturan dengan Amerika secara langsung beda betul dengan peran dunia kedua kan peran dunia kedua kan ada benturan ada yang menang ada yang kalah kalau ini kan sebenarnya menang karena yang lainnya collapse kalau dalam peran dingin kan karena Uni Soviet collapse benar bahwa orang menghindari perang dunia ketiga yang sifatnya total dalam hal ini perang nuklir karena itu kan kiamat kalau kayak begitu kan orang menghindari itu semuanya tapi pada waktu yang sama situasinya juga berjalan ke sana pada waktu yang sama ini berjalan ke sana jadi kalau kita bicara sekarang probability mana yang lebih besar perang atau konsensus nanti yang sekarang itu perang probability yang paling besar ini yang sekarang eskalasi yang terus menerus terjadi dan orang ini kan sampai di ujung jurang siapa yang collapse duluan itu kan menyangkut fleksibilitas tubuh Anda kalau Anda berdiri di ujung jurang kayak begini sejauh mana tingkat kemiringan yang bisa ente tahan yang bisa Anda tahan setubuhnya kalau enggak ente jatuh nah ini permainan ini sekarang sedang on the way ke situ dan biasanya dalam situasi seperti itu akan ada situasi di mana krisis itu menggunakan aturannya sendiri yang tidak bisa kita prediksi itu situasi yang sekarang ini sedang terjadi misalnya kita melihat kalau di peran dingin kan kita menyaksikan pertarungan narasi yang luar biasa iya kan kalau sekarang ini kan tidak terdengar ada pertarungan narasi ideologi yang kelihatan tapi sebenarnya basicnya itu luar biasa disitu yang terjadi justru misalnya kalau kita lihat ini kan perang teknologi itu ya kalau di masa peran dingin orang bicara tentang model model sosial ekonomi misalnya yang sangat kuat mana yang bekerja lebih efektif misalnya antara terpimpin yang ya yang liberal atau yang terpimpin atau komunisme atau kapitalisme tapi di era unipolar ini kan berlangsung cuma 20an tahun lebih 25 tahun lah kira-kira ya katakanlah sejak 91 era unipolar ini berlangsung yang dirasakan orang apa sih ketimpangan ekonomi secara global iya kan ketidakadilan sosial iya kan dan ini ancamannya apa ancamannya adalah bahwa negara-negara welfare ini gak bisa bertahan dengan sistem itu ini berarti bahwa secara ideologi apa yang dulu efektif di masa peran dingin sekarang hancur gitu dan saya kira era liberalisme ini era neoliberal ini berakhir tahun 2008 yang lalu setelah krisis finansial global itu ya berakhir disitu dan ini salah satu background kenapa isu populisme muncul di Eropa tapi kan kita tidak menyaksikan populisme model Hitler di masa setelah peran dunia pertama belum semuanya tidak kan kita tidak menyaksikan seperti itu tetapi akar dari populisme sekarang kan orang berpikir kalau misalnya populisme di Eropa atau di Amerika isu native kan karena isu istilahnya isu nativisme versus isu imiklan kan gira-gira gitu kan isu prim bumi sama non prim bumi gira-gira gini kan isu multikulturalisme kan itu isu yang dibawa oleh tapi isu itu sebenarnya ini isu sampingan sebenarnya isu basicnya adalah bahwa sistem neoliberal ini telah menciptakan gap yang sangat jauh secara ekonomi bukan hanya antar negara besar dengan negara lain tapi juga di dalam negara itu sendiri jadi waktu anda membaca angka-angka makron misalnya seperti di Amerika dia negara nomor satu secara GDP nominal iya kan tapi pada waktu yang sama juga itu juga negara nomor satu yang paling tidak adil secara sosial iya kan jadi ini ini masalahnya itu yang menjelaskan kenapa Trump bisa muncul kan ini masalahnya kan tapi di waktu kita menyaksikan ketidak apa namanya ketidakadilan sosial sebagai atau ketimpangan sebagai sumber kegagalan dari neoliberalisme ini pada waktu yang sama kita tidak menyaksikan pertarungan di level narasi ideologi seperti yang kita dengar di masa perandingin tiba-tiba ini lompat mengalami ekskalasi ke konflik militer iya kan dan kemudian konflik yang terjadi secara domestik justru dan karena itu saya membayangkan bahwa dalam eskalasi konflik menuju perang global itu akan ada dua jenis perang yang terjadi satu perang kawasan satu lagi perang sodara negara seperti Amerika ini ada dalam ancaman perang sodara kalau terjadi perang kawasan di dunia yang paling aman itu Amerika gak ada perang di negara aja soalnya kan dalam pengertian dengan tetangga misalnya kan kan gak kebayang kita dia misalnya perang seperti dulu dengan Kuba atau dengan Meksiko kan enggak iya kan tapi Amerika diserbu oleh imigran dari Amerika Latin iya kan yang masuk ke Amerika dan ini menyebabkan perubahan demografi yang luar biasa iya kan dan karena dia menyebabkan perubahan demografi ini ada perubahan juga tren pernah gak ada kebayang bahwa suatu waktu Amerika dipimpin orang India kan sekarang kan salah satu calon presiden di partil publik ini kan turunan India siapa yang pernah membayangkan bahwa Sunak bisa jadi Perdana Menteri Inggris iya kan kan itu efek cuma kan kita sekarang tidak pernah mendengarkan bahwa orang Inggris ada isu pribumi non-pribumi kan di bawah itu ada isu itu di bawah ini ada isu ini kalau anda pergi ke London ini kan udah bukan punya orang Inggris itu kota gitu kan secara aset ya udah bukan Arab nah jadi ini ada persoalan yang sebenarnya secara fundamental bersifat ideologi tetapi konflik ideologi di tata narasi itu tidak terbaca yang langsung terjadi itu eskalasi pada konflik politik dan langsung kepada konflik militer yang justru itu ini yang sebenarnya memasalah nah inilah yang terjadi sekarang inilah yang terjadi sekarang itu misalnya saya membayangkan sekarang apa yang dipikirkan Putin untuk mengalahkan balap saya mencoba kita cuma berimajinasi aja dia pasti akan berpikir saya kan dikeroyokkan darabai ini kan sama barat kan cuma produksinya namanya Ukraine dia bilang enggak saya perlu konflik ke seluruh dunia dia bikin apa namanya tentara bayarannya ke Afrika usir itu tentara Perancis dari sana efektif sekarang bagaimana nanti itu keluarnya Perancis dari Afrika apa dampaknya itu akan punya dampak pada tingkat kesejahteraan Perancis di kemudian hari belum sekarang tapi itu akan kesitu arahnya cuma secara global kan ini menunjukkan bahwa Eropa ini tidak punya muka di dunia sekarang dianggap sebagai negara yang paling lemah kalau Anda bicara konflik sekarang kan Anda cuma bicara Rusia, Cina sama Amerika Eropa ini kan kita enggak hitung sekarang iya kan Eropa ini sekarang kena sandwich korban wilayahnya sekarang menjadi playground dari situ antara Rusia dengan Amerika cuma dipakai proyeksi Ukraine cuma perang di Ukraine siapa yang disuruh bayar kan Eropa yang bayar ongkos kenaikan energi siapa kan Eropa salah satu masalah fundamental yang dianami oleh ekonomi Eropa sekarang kan adalah karena harga energinya jadi mahal akhirnya kemampuan kompetitifnya secara ekonomi itu berubah nah sekarang bagi kita di Indonesia apa yang kita pikirkan yang perlu kita pikirkan di Indonesia dalam jangka panjang pertarungannya itu orang akan mencari model sosial ekonomi baru dalam jangka panjang artinya basis pertarungannya pada akhirnya adalah pencarian ideologi baru isu populisme ini adalah isu substitusi dari kegagalan kelompok kiri ini sosialisme demokrat setelah era unipolar datang tetapi sekaligus isu perlawanan kepada isu liberalisme isu neolib iya kan dan kelompok populis ini makanya kan sebutan lainnya adalah illiberal iya kan tapi pada dasarnya secara ideologi itu dia disitu kalau sekarang misalnya Putin bicara tentang sistem unipolar apa multipolar ini kan istilahnya konteksnya nanti kayak gitu tetapi intinya kan isu keadilan iya kan itu intinya isu keadilan disitu tapi seperti apa model sosial ekonominya di kemudian hari itu yang sekarang orang belum temukan orang belum sadar bahwa dalam jangka panjang pertarungan itu akan kesitu tapi dalam jangka pendek dan menengah pertarungannya itu akan bersifat fisik orang saling menguras sumber daya dengan perang yang terjadi di begitu banyak wilayah dan orang harus terlibat anda bayangkan kalau Rusia sekarang ya dengan kira-kira saiz ekonomi 2 triliunan misalnya kayak begitu dia harus mengongkosi perang di seluruh dunia kayak sekarang kan kan gimana caranya dia ngatur nafasnya iya kan ini berarti bahwa karena krisis menggunakan aturannya sendiri pada dasarnya yang akan terjadi nanti itu ada satu fakta bersama negara-negara adidaya ini super power ini akan mengalami penciutan pada kapasitasnya China akan melalui hal yang sama Amerika akan mengalami hal yang sama Eropa mengalami hal yang sama Rusia mengalami hal yang sama dan itu berarti di satu sisi itu adalah peluang itu sebabnya saya kita di di partai glora ini kenapa saya berpikir bahwa ini waktunya Indonesia untuk menjadi super power baru karena perang ini akan panjang ini akan menguras sumber dayanya ini akan memangkas kapasitas semua negara dan jaya akibat pertarungan itu dan itu peluang bagi Indonesia ini waktunya dan karena itu juga kampanye kita kan kalau pilih presiden pilih yang paling mengerti situasi global ini karena kita memerlukan pemimpin yang bisa menafigasi Indonesia dalam situasi global ini gitu memang ini tidak gampang ya ini tidak gampang makanya saya bilang tadi bahwa tahun 2004 sampai ke tahun 2024 sampai ke tahun 2027 atau tahun 2030 ini tahun yang sangat menentukan sangat menentukan karena konflik ini sedang ada di tahap-tahap awalnya yang terbuka sifatnya ya terbuka sifatnya kalau anda lihat misalnya kali ini misalnya kayak di kasus Palestina sekarang ya serangan Hamas ke mana ke Israel ini kan secara kualitatif ini kan menunjukkan ada lompatan pada kemampuan militer intelijen dan kemampuan operasi Hamas kalau dia bisa nembakin rudal 5000 dalam satu hari artinya kan stoknya banyak iya kan tapi sekarang coba lihat bagaimana perang ini merusak situasi kawasan secara keseluruhan iya kan di waktu Saudi ingin berdamai dengan Israel Turki sedang memperbaiki hubungan dengan Israel tiba-tiba perang ini datang ini berantakan semua ini tapi sekarang kita lihat kan berarti perhatian Amerika makin terbagi-bagi iya kan iya kan dan Iran sudah menyatakan dukungan penuh kepada Palestina dan anda bisa membayangkan bahwa karena Iran mendukung Palestina ini kan ini kan punya arti yang lainnya bahwa negara sponsor dari Israel ini yang tadinya adalah Amerika Eropa Uni Soviet sekarang karena mereka lagi konflik seperti ini persoalan fundamental Israel sekarang adalah dia kehilangan sponsor dan karena itu Israel kan asenwich salah sikap Rusia marah kepada dia atau Amerika marah kepada dia dan di tengah situasi ini sekarang dia berhadapan dengan perlawanan yang terkonsolidasi dengan baik dari Palestina itu itu perubahan yang dalam secara kualitatif pada kemampuan aktor-aktor ini yang kita tidak duga sebelumnya yang kita tidak duga sebelumnya nah sekarang kita kembali ke persoalan kita di Indonesia jadi pemilu 2024 kita ini ini adalah momentum bagi Indonesia ini bisa menjadi momentum lompatan atau kita kembali menjadi negara yang disandwich oleh apa negara negara-negara adidaya yang lainnya itu itu sebenarnya tantangan besarnya dan saya memilih untuk berpikir progresif makanya saya saya sebenarnya mau bilang juga untuk teman-teman di UI ya sebenarnya misalnya sekarang ini waktunya kita membutuhkan lebih banyak pakar dalam ekonomi perang karena Anda tidak bisa menggunakan teori-teori ekonomi biasa di sini untuk mengelola ekonomi nasional dan situasi ke depan tadi Sofan tadi menyebut dengan baik bahwa yang menginisiasi globalisasi sekarang justru yang menginisiasi deglobalisasi iya kan karena ternyata kelihatannya menguntungkan mereka di awal tapi lebih menguntungkan Cina globalisasi itu kan jadi sekarang mereka mau tarik mundur karena deglobalisasi adalah alat atau instrumen untuk menghentikan pertumbuhan Cina misalnya tapi dalam situasi konflik global seperti sekarang saya membayangkan bahwa Indonesia ini harus berusaha menjadi semacam domestik market yang terintegrasi gitu ya atau paling tidak di ASEAN lah misalnya kita perlu mempelopori itu dan itu artinya kita perlu lebih banyak ahli-ahli ekonomi yang mengerti dengan baik situasi perang dan bisa mengelola ekonomi ini dalam situasi itu itu yang saya maksud kita perlu ekonomi perang nah itu yang kedua kita sekarang perlu lebih banyak ahli ekonomi politik berarti sebenarnya ini mestinya H ini jadi jurusan favorit sekarang ini mestinya sekarang ini waktunya ini waktunya akhirnya kita mengembangkan kajian-kajian yang sekarang ini sedang kita perlukan karena situasi benar-benar berubah dan Anda bisa bayangkan bahwa ilmu yang kita pelajari di kelas teori-teori hubungan internasional yang kita pelajari di kelas sekarang ini berantakan semua ini kan gak kepake ya jadi kita perlu sekarang nih lebih banyak kepekaran dalam bidang geopolitik dalam bidang perang dalam bidang sejarah dunia dan juga dalam bidang ekonomi perang itu coba Anda bayangkan kalau Anda dalam posisi sebagai usahanya menteri keuangan atau gubernur bahan sentral Rusia yang kena sanksi dari mana-mana gimana caranya ini bisa bertahan dalam situasi iya kan coba Anda bayangkan kalau Indonesia berada dalam situasi seperti itu coba Anda bayangkan misalnya seperti Iran negara yang hampir setengah abad disanksin eksis itu negara tinggal tetap maju tetap eksis saja dan jadi kepakaran dalam bidang-bidang ini yang sekarang kita perlukan karena itu trend yang akan terjadi bagi dunia ke depan kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai super power baru ini tantangan besar dan menurut saya sih sebenarnya tantangan sangat akademik ini tantangan sebenarnya dari sisi itu karena ini kan membutuhkan eksplorasi akademik dan intelektual yang luar biasa jadi dari pengelasan Pak Arnis dan Pak Sokon setiap jejak langkah yang akan ditemukan Indonesia nanti tidak hanya berpengaruh ke keberlangsungan hidup Indonesia nantinya tapi juga ke arah situasi geopolitik nantinya ya Pak kemudian saya izin melayangkan pertanyaan yang mungkin bisa dibilang sapu jagad ini kepada Pak Arnis dan juga Mas Sofon jadi menurut Pak Arnis dan Mas Sofon apakah menimbang geopolitik tadi yang sangat dinamis terutama highlight-nya adalah rivalitas antara AS dan juga Tiongkok apakah ada kemungkinan intervensi kepentingan negara-negara adidaya terhadap pemilu 2024 nantinya saya izin ngasih tambahan dulu sebentar ya tadi apa karena menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Arnis tadi soal bagaimana periode unit lateral itu kemudian bertautan dengan peningkatan ketimpangan memang sistem internasional itu harus dilihat sebagai sesuatu yang ditopang oleh tiga pilar sekaligus yang saling bertautan pilar pertama adalah apa yang kita sebut sebagai interstate system sistem hubungan antarbangsa ini ditandai dengan apa ditandai dengan distribusi kapabilitas internasional siapa yang memiliki kapasitas material paling banyak ini mulai dari ekonomi politik dan macam-macam yang distribusinya itu akan menentukan pola interaksi di dalamnya misalnya kenapa ini pola karena Amerika Serikat di atas yang lain selisihnya jauh tapi ketika China naik dia gak mau lagi diatur oleh mekanisme yang dibuat oleh Amerika Serikat kemudian kita menyaksikan proses rivalitas tadi jadi itu adalah sesuatu yang hadir dari pergeseran di dalam distribusi kekuatan internasional tapi itu hanya satu bagian dari tata internasional dua yang lain adalah yang berikutnya adalah sistem ekonomi global kenapa dia sesuatu yang berkaitan tapi juga bisa dilihat terpisah karena sistem ekonomi itu dibuat tidak hanya oleh keputusan-keputusan negara tapi dibuat juga oleh keputusan-keputusan individu perusahaan-perusahaan dan macam-macam yang tidak selalu jalan beriringan dengan negara tapi mereka sering bertautan ya tadi misalnya kalau menurut saya ceritanya kenapa kemudian terhubung keduanya dan kenapa kemudian populisme itu menjadi ekspresi yang sekarang itu karena pertautan di antara dua hal ini jadi ketika RUni Soviet runtuh kemudian Amerika Serikat menjadi kekuatan Unipolar Amerika Serikat menjadi kekuatan Unipolar yang dia kemudian berkepentingan karena dia adalah kekuatan ekonomi paling besar supaya dia mendapatkan keuntungan paling besar dari transaksi ekonomi global dia butuh melakukan ekspansi ekonomi ke seluruh dunia termasuk ke wilayah-wilayah yang ekonominya masih tertutup maka dia mendorong liberalisasi kemana-mana maka kritik pertama yang dilakukan adalah oleh negara-negara yang merasa didukikan oleh ekspansi ini kami belum siap kok sudah dipaksa terbuka maka diskontent yang pertama adalah dari negara-negara berkembang tapi kemudian yang terjadi adalah proses liberalisasi itu punya dua dampak dampak pertama pada interstate system karena dengan liberalisasi tersebut dia kemudian mengintegrasikan China China yang awalnya menerima pembagian kerja internasional sebagai pabriknya dunia maka kita mendengarkan Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan tapi selain Adam dan Hawa diciptakan sama China karena dia menjadi pabrik dari dunia tadi gitu ya tapi lama-lama kalau anda sudah jadi pabrik dunia karena jumlah penduduk anda yang besar dan macam-macam anda mengal apa ya mendapatkan cara membuat teknologi kan kalau kita punya iPhone ini HPnya apa? iPhone bukan kalau iPhone dia kan tulisannya disitu designed in California assembled in China gitu kan atau assembled sekarang sekarang in Vietnam tapi dulu sekian lama di China tapi kalau anda kerjaannya masang-masang doang gitu kan lama-lama anda tahu juga oh komponennya ini ini dipasang disini ini cara merasakan begini dan seterusnya terus anda tinggal reverse teknologinya anda curi-curi dikit gitu kan anda bikin HP sendiri dengan kapasitas yang sama dengan harga yang mungkin lebih murah karena anda gak perlu melakukan proses risetnya yang panjang kan oh sudah apa anda belajar dari reverse engineering itu misalnya maka apa ini kemudian membuat China misalnya gak terima lagi pembagian kerja internasional yang menempatkannya sebagai pabrik saya mau dong di frontier teknologi juga saya mau dong di 5G saya mau dong di teknologi-teknologi paling mutakhir jadi rise of China ini ditandai dengan rise of Chinese patents yang pertama dan utama salah satunya bagaimana kemudian mereka menggeser posisi mereka dalam pembagian kerja internasional itu yang pertama jadi dia kemudian berdampak pada distribusi kapabilitas internasional tapi juga dia kemudian berdampak pada si sistem ekonomi global tadi karena basis dari gagasan liberalisme adalah bahwa ekonomi itu harus dilokasikan secara paling efisien paling efisien caranya bagaimana biarkan pasar menentukan pasar menentukan itu artinya apa paling murah diproduksi dimana ya biar disitu aja gitu ya maka kemudian Amerika Serikat mau mengambil tingkat keuntungan yang paling tinggi dari pembagian kerja internasional itu maka dia berkembang menjadi Silicon Valley pusat ekonominya tapi pusat ekonomi dia yang tadinya ada basis-basis industri seperti di Detroit dan macam-macam dipindah ke negara lain kemana? ke Cina ke Asia Tenggara ke yang lain-lain jadi yang tadinya ekonominya wilayah yang tadinya ekonominya bergantung pada industri pada manufaktur itu hilang mereka enggak-enggak lagi menjadi bagian kompetitifnya dan ini terjadi di semua negara-negara Eropa karena mereka kemudian jadi fokus di yang di dalam pembagian kerja internasional tadi dalam global value chain itu di awal atau di ujung yang di tengah-tengah ini kepindah ke tempat lain yang disitu dia bisa lebih murah karena dipindah di tempat lain mereka yang menempati posisi ini yang tadinya ada di industri ini jadi kalah saing sama yang ada di luar negeri sama yang ada di Cina sama yang ada di Thailand sama yang ada di Afrika dan seterusnya mereka kehilangan pekerjaan jadi ekonomi dunia tumbuh lebih efisien barang yang di produksi makin banyak tapi ketimpangan itu makin pesat karena tadi karena hollowing out industrial base di negara-negara maju tapi sekaligus kemudian karena basisnya liberalisme adalah mencari tempat yang paling efisien harga-harga jadi murah bagaimana negara berkembang bisa dapat jatah dari ekonomi global tadi karena keunggulan komparatifnya adalah buruh murah maka terjadilah race to the bottom saya tekan caranya bagaimana buruh saya dibayar paling murah buruh jangan dimu buruh diatur supaya mereka mau murah yang itu kemudian memunculkan race to the bottom jadi di negara berkembang jadi race to the bottom di negara maju hollowing out industrial base dua-duanya berdampak pada kemunculan ketimpangan ketimpangan tadi kemudian diisi oleh karena yang tadinya basis industri taraf hidupnya sudah tinggi mereka gak mau lagi mengerjakan yang lebih rendah lagi karena yang tersisa kan tinggal yang paling tinggi sama yang paling rendah yang paling rendah diisi siapa? yang mau ngisi imigran-imigran ini jadi imigran-imigran datang mengisi ruang ekonomi yang jadi bolong tadi sementara ya banyak yang ada di situ kemudian merasa ekonomi memburuk ekonomi memburuknya bersamaan dengan kedatangan para imigran ini yang ini kemudian membuat mereka menyalahkan imigran pada semua persoalan itu dan ini sebenarnya merupakan simptom dari keterpautan di antara dua pilar dari tatanan internasional yaitu global economic system dan interstate system tapi ada satu pilar lagi yang tadi belum disebut tapi akan sangat penting di masa yang akan datang yaitu ecological system jadi dua sistem ini itu rest di atas dia berdiri di atas sistem ekologis ekonomi dunia itu cuma bisa jalan karena interaksi dengan sistem ekologis tadi ketika kita berproduksi kita itu menghasilkan waste kita kemudian mengambil sesuatu pasti ada konsekuensinya mengeruk tambang menanam pohon dan seterusnya itu ada konsekuensinya kepada lingkungannya merubah hutan jadi perkebunan itu pasti ada konsekuensinya dan kita sudah mulai mendapatkan konsekuensinya sedikit kan climate change is happening sudah terjadi jadi selain geopolitik yang makin tajam ketimpangan yang makin tinggi kita juga berada pada pintu masuk krisis iklim gitu ya yang kemudian membuat tiga hal ini menjadi sangat kompleks dan kemudian menjadi sangat penting saya setuju itu tadi bahwa ya kita harus menafigasi krisis ya karena satu krisis di satu pilar saja itu memunculkan krisis besar yang memunculkan kita tidak pastikan tadi perang dunia pertama terjadi kenapa? karena satu pilarnya yaitu interstate system itu collapse perang dunia kedua kenapa krisis terjadi? karena ada dua pilarnya hancur apa? breton apa? sistem standar emas runtuh sehingga perdagangan bebasan jelok ditambah interstate systemnya berubah karena Jerman naik dengan cepat jadi ada dua perubahan sekaligus jadi konflik sekarang tiga-tiganya terjadi rise of China relative decline of the United States di 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 pilar interstate system di pilar ekonomi juga mengalami ketegangan karena ternyata sistem ekonomi yang berjalan dianggap tidak memberikan kesejahteraan kepada semua orang yang memunculkan ketimbangan tadi dan ditambah di coupling ekonomi di globalisasi tambah krisis iklim jadi sekarang ini tensionsnya ada di tiga pilar tatanan internasional sekaligus jadi ya memang kemudian menjadi penting untuk menafigasi ini tadi kalau menurut saya apa yang disampaikan Levanis tadi sebenarnya semakin menegaskan bahwa kita tidak hanya membutuhkan apa pemimpin yang memahami konteks ini tetapi si pemimpin ini juga mau dan bersedia gitu ya meletakkan dasar-dasar kelembagaan yang kuat bagi negara yang memastikan bahwa negara kita itu bisa berdiri bisa memahami kepentingan nasional dalam jangka panjang tidak didikte oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek segelintir elite sehingga kita bisa mengidentifikasi kita inisiatif ini harus kita apakan sih inisiatif ini harus kita apakan sih dalam kondisi seperti itu dengan mempertimbangkan krisis iklim dengan mempertimbangkan perubahan di dalam interstate system dengan mempertimbangkan persoalan ketimbangan dan ekonomi global ini faktor kelembagaan negara tetap penting kalau kita lihat dari peran dunia pertama dan kedua itu yang saya sebutkan tadi bahwa krisis itu punya aturannya sendiri Inggris dan Perancis itu bagian dari sekutu yang memenangkan peran dunia kedua tapi faktanya dua-duanya decline setelah itu Jerman juga decline yang muncul justru kekuatan yang lain di luar Eropa namanya Amerika itu sekarang kalau pertarungannya ini antara Amerika Cina sekarang karena sekarang ada Rusia kan seterusnya kan kita belum punya bayangan nanti ini bukan soal mereka collapse atau tidak tetapi energinya setelah itu itu biasanya energinya untuk bangkit untuk naik itu biasanya habis setelah konflik berlarut yang sangat lama Amerika diuntungkan dalam peran dunia kedua karena dia masuk di last minute tapi langsung disesif dan menentukan kemenangan sekutu kalau sekarang dia adalah aktor seperti yang dialami oleh Inggris dan Perancis dari peran dunia pertama dan peran dunia kedua energi kolektif mereka sebagai bangsa ini akan tersedot habis begitu juga China kan dalam 40 tahun terakhir dia damai betul membangun negaranya ada pertumbuhan yang eksesif tiba-tiba sekarang dia masuk dalam konflik yang tidak pernah dia duga sebelumnya karena sebenarnya kan kenapa China terseret dalam konflik ini ya itu konsekuensi dari mimpinya sendiri kan iya kan kan dia juga punya mimpi imperial iya itu ya konsekuensi aja dari mimpinya gitu nah masalahnya biasanya kan energi kolektifnya sudah dipakai untuk membangun dan kalau kita lihat dari tahun 2013 sampai sekarang kan walaupun China nomor 2 sekarang tetapi binominal kan GDP nya kan secara presentasi kan turun terus sekarang artinya sekarang langkah-langkah pertumbuhannya tidak lagi se-eksesif dulu ya kira-kira kayak begitu kan sekarang buat kita di Indonesia ini yang saya sebutkan tadi kita adalah negara yang baru merdeka dalam kurang dari 80 tahun ya dan membangun dan melalui tahapan-tahapan pertumbuhan yang sebenarnya tidak terlalu akseleratif ya dalam pengertian cepat kan misalnya kalau kita lihat 20 tahun periode orde lama itu kan relatif tidak ada pembangunan ya itu kan konflik domestik semua kan tapi 30 tahun orde baru itu ada pembangunan cuma belum sampai ke peaknya sudah dihantam oleh krisis ya kan dan kalau kita sekarang kalau kita lihat sekarang ini misalnya dalam sektor teknologi saja kita relatif lebih terlambat dibanding waktu orde baru dulu ya pertumbuhan kita secara teknologi di masa orde baru itu luar biasa sekarang kita tampak tumbuh secara ekonomi tetapi secara teknologi sebenarnya kita itu tidak semaju kita mengalami di industrialitas jadi itu itu nah sekarang siapapun yang akan menjadi presiden nanti ini harus memikirkan persoalan ini tadi Mbak Tami bicara ini soal anak-anak muda ya betul nah orang seumuran Mbak Tami nanti ini sekarang Mbak Tami semester berapa nih semester 7 kira-kira Mbak Tami ini akan memasuki umur kerjanya setelah kuliah nanti sampai middle age nanti umur 40-an di seluruh di tengah konflik global ini nanti gitu ya jadi Anda akan menghadapi tantangan di generasi Anda ini Anda begitu melek ada demokrasi tapi setelah itu ada peran ada krisis yang berlarut terus-menerus dan generasi Anda ini yang akan paling terdampak dari isu ini jadi kalau pemimpin kita nanti tidak bisa menavigasi Indonesia di tengah krisis seperti ini generasi Anda yang akan menjadi korban paling besar disini itu makanya saya bilang tadi ini karena mungkin ada keterbatasan waktu ya jadi saya izin melayangkan pertanyaan Pak Mungkas yang sekalian bisa jadi closing statement juga untuk Pak Anies dan juga Mas Sovan mungkin ini juga menarik ya karena kembali lagi kita menekankan peran kaum muda yang nantinya akan menggantikan para pemangku kepentingan nasional yang saat ini sedang berkecimpung kira-kira bagaimana harapan dari Pak Anies dan juga Mas Sovan terhadap kami para kaum muda misalnya mungkin diharapkan nanti bisa menerapkan kebijakan yang dapat membantu memperkuat posisi Indonesia nantinya di konteks biopolitik global yang sangat bikin tidak seimbang atau bagaimana kalau saya sih harapan terbesar saya sebenarnya kampus sekarang ini harus melahirkan banyak pemikir-pemikir gila dalam pengertian secara intelektual sangat eksploratif juga sangat kreatif dan saya membayangkan bahwa konflik geopolitik ke depan itu akan merombak seluruh apa namanya bangunan pemikiran yang selama ini kita pelajari di kampus dan itu berarti seperti Mbak Tami nanti begitu selesai dari kuliah Mbak Tami nanti akan menemukan bahwa yang kita pelajari di kampus itu kenyataannya tidak banyak membantu kita di lapangan karena situasi yang kita temukan di lapangan benar-benar baru sama sekali dan kita tidak pernah mempelajarinya sebelumnya jadi seharusnya sekarang generasi ibu dalam hal ini yang saya sebut kampus dan karena itu saya ingin memperjuangkan supaya sebenarnya program wajib belajar itu harusnya sampai paling sedikit S1 ya 16 tahun total wajib belajar sekarang kan baru 12 tahun walaupun itu average di semua negara tetapi maksud saya adalah bahwa pendidikan akan menjadi kekuatan utama kita ke depan karena kita akan menghadapi dunia yang tidak pernah kita pelajari di kampus sebelumnya tetapi apa yang kita dapat dari kampus nanti itu adalah kemerdekaan berpikir dan kemampuan eksplorasi secara intelektual secara akademik itulah modal kita nanti masuk kepada dunia yang sangat tidak pasti dan kita akan lebih banyak belajar di lapangan menemukan ide baru di lapangan dan menafigasi negara kita ke depan dengan cara seperti itu itu yang sekarang menurut saya tantangan terbesar kita dengan generasi muda kita bisa jadi inspirasi ya buat para kaum muda yang sedang menonton sekarang dan terakhir mungkin dari mas Sovan pertanyaan saya saya kira kita memang memasuki era ketidakpastian yang pasti tinggal ketidakpastian itu dan di kampus sebenarnya memang kita mendorong kita melatih pondering the imponderable kita thinking the unthinkable kita memikirkan apa yang belum terpikirkan dan apa yang kita diskusikan hari ini saya kira hal yang sangat penting untuk itu pada saat yang bersamaan saya kira penting juga untuk memiliki kompas yang tepat dalam melakukan navigasi di tengah ketidakpastian di tengah kabut ketidakpastian yang kita perlukan adalah kompas yang memandu kita pilihan langkah pilihan kebijakan dan macam-macam bisa beragam tapi kita butuh kompas kompasnya apa kalau menurut saya kompasnya tidak seharusnya didasarkan pada posisi relatif kita dengan negara lain misalnya apakah kita jadi pemenang atau kalah dan seterusnya yang paling penting adalah kompasnya adalah alasan kenapa negara ini didirikan ketika negara ini didirikan kita berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita nasional tertentu yang kemudian termaktub ke dalam paragraf keempat undang-undang dasar 1945 yang kemudian kita kenal di empat hal itu ya melindungi seluruh seginap tumpah darah dan seluruh tanah air Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan keadilan sosial perdamaian abadi dan keadilan sosial saya kira ini adalah kompas yang harus kita gunakan dan kompas ini pula yang saya kira menjadi penting untuk kemudian kita jadikan ukuran ketika teman-teman nanti membandingkan para calon termasuk salah satunya Pak Anies dan Pak Anies yang satunya dan para calon presiden yang lain Pak Prabowo Pak Ganjar bandingkan track recordnya jangan tabu untuk bicara politik di kampus saya sudah punya pilihan capra saya tidak boleh berpihak saya yang pertama PNS juga Pak kita lihat nanti bahkan kita nge-like aja gak boleh nah jadi saya kira kemudian menjadi penting untuk jajan nih membandingkan itu jadi gunakan kesempatan-kesempatan itu untuk membandingkan track recordnya seperti apa cara berpikirnya seperti apa jangan beli kucing dalam karung bandingkan 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 karena pilihan anda nanti akan menentukan nasib kita dalam posisi yang panjang seperti tadi disampaikan oleh Pak Anies kita itu mau memasuki masa krisis masa krisis itu masa ketika semuanya diaduk-aduk gak jelas hasilnya tapi ketika ada hasilnya dia akan bertahan lama kalau dalam konsepsi hubungan internasional itu ada namanya historical juncture ini adalah periode ketidakpastian yang mengubah struktur tapi ketika strukturnya stabil dia akan bertahan lama jadi kalau dalam situasi kita masuk historical juncture ini kita gak tahu mau kemana kemudian masuk di posisi yang merugikan ya nanti akan dalam jangka waktu tanya akan begitu terus tapi kalau kita bisa mendapatkan manfaat ketika terjadi historical juncture ini kita akan mendapatkan manfaat itu dalam jangka panjang nah masalahnya ya tadi ya pada pilihan-pilihan kolektif kita jadi jangan ragu diskusi politik jangan ragu membanding-bandingkan jangan ragu bertanya gitu ya kalau ada capres main di kampus-kampus Anda nah ya kemarin kita menghadirkan kuliah kebangsaan menghadirkan calon-calon siapa tahu calonnya Pak Anies juga bisa diundang untuk hadir gitu ya saya kira itu terima kasih saya dukung Pak Prabowo jadi bernavigasi Indonesia di tengah situasi konflik geopolitik sekarang kita tunggu kehadirannya di kampus terima kasih banyak Pak Anies dan juga Mas Ovan atas closing statement yang sangat luar biasa diharapkan bisa menggerak semangat para kaum muda yang nantinya kita akan menjadi penentu masa depan bangsa dan mungkin cukup sekian juga dari saya sebagai moderator pada diskusi sore hari ini banyak sekali yang sepertinya yang bisa kita ambil dari kedua narasumber hebat ini seperti pentingnya kami kaum muda para calon pemilih untuk aware terhadap situasi geopolitik global sampai kita memahami bagaimana isu populisme tadi bisa mengancam atau menghadirkan divisi di persatuan negeri kita ini dan sekali lagi saya dan teman-teman dari Sara Sehan untuk negeri FEBUI yang ke-9 mengucapkan terima kasih kepada Pak Anies dan juga Mas Ovan yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini kami pamit undur diri terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih Pak Anies terima kasih terima kasih